Intro Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Isu yang paling hangat diperdebatkan di media sosial Antaranya hari ini berkaitan dengan Siapa pengganti Datu Sri Anwar Ibrahim Kalau tiba-tiba Anwar Ibrahim jatuh sakit Ataupun meninggal dunia waktu ini Atau siapa yang akan menggantikan Anwar Ibrahim Kalau tiba-tiba Anwar Ibrahim Sudah retired nanti bersara daripada politik Itu yang menjadi perdebatan di dalam media sosial Namun demikian Yang mengejutkan kita ialah Seorang penulis yang amat pro kepada Anwar Ibrahim hari ini Menulis satu kenyataan yang agak Membuatkan kita semua hangat di pasaran Apabila Sabudin menulis Zahid Hamidi mungkin bakal Perdana Menteri yang ke-11 Beberapa hari lalu Sahabat beliau yaitu penulis Muhammad Syayuti Omar Ataupun yang dikenali sebagai MSO Menulis satu artikel bertajuk Siapa Perdana Menteri selepas Anwar Ibrahim Beliau berkata beliau segera tercuit hati Dengan tulisan beliau itu Lantaran saya juga terfikir Isu yang sama sejak 2-3 minggu kebelakangan ini Cuma Berikutan Anwar belum lagi setahun Memegang jawatan Perdana Menteri Saya merasakan agak terlalu awal Jika saya menulis mengenai Pengganti beliau buat masa sekarang Tetapi Terlanjur MSO MSO sudah menulis mengenainya Maka saya berasakan tidak perlu lagi Saya pendam apa yang saya rasa itu Siapa sebenarnya paling berpotensi Untuk jadi Perdana Menteri Selepas Anwar Ibrahim Anwar sementara hampir pasti akan kekal Sebagai Perdana Menteri Sehingga PRU 16 Yang dijangka akan diadakan pada tahun 2027 PH dan BN juga dipercayai Akan terus bekerjasama Dalam menghadapi PRU tersebut Gabungan PHBN secara realitinya adalah Kerjasama paling ideal dan saling melangkapi Bukan saja bagi memimpin negara Tetapi juga untuk bertahan Memenangi pilihan raya dalam sebuah negara majmuk Seperti Malaysia ini PH dengan empat parti gabungan di dalamnya Begitu juga dengan barisan nasional Hanya tinggal empat parti komponen bersamanya Tidak sesuai lagi bertanding secara bersendirian Sebaliknya Lebih cocok dan mantap Jika saling bekerjasama Antara satu sama lain Dalam masa yang sama Seiring dengan bersatu yang makin melemah Dengan seorang demi seorang ahli parlimennya Memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim Ini sekaligus akan memberi kesan yang ketara Kepada kekuatan perikatan nasional Bagi menghadapi PRU 16 akan datang Selain ahli parlimen Kuala Kangsar dan Labuan Yang sudah berbuat demikian Difahamkan ada lagi 5 atau 6 ahli parlimen bersatu lain Yang condong untuk mengambil langkah yang sama Jika itu berlaku Perikatan nasional dengan sendirinya Tiada lagi masa depan yang cerah Dan hanya PAS yang mampu bertahan Di kerusi dan negeri sedia ada Yang dimenanginya Lantaran perpecahan yang berterusan dalam bersatu Selain beberapa pemimpinnya pula Barangkali Sudah didapati bersalah oleh mahkamah Ketika PRU 16 nanti dilangsungkan Sentimen Melayu Islam yang didendang Perikatan nasional Tidak lagi mampu menjelmakan kemenangan Kepada gabungan itu Dengan yang demikian PHBN bersama sokongan Daripada GPS dan GRS Lebih berpotensi untuk menang PRU 16 Dan dalam masa yang sama Anwar pun kekal lagi Sebagai Perdana Menteri Bagi penggal yang kedua Memandangkan Anwar sudah berusia 80 tahun pada tahun 2027 Ketika PRU 16 diadakan Penggal tersebut mungkin Yang terakhir baginya Dalam hal ini Penyerahan kuasa akan berlaku Sama ada sebelum PRU 17 Atau PRU 17 itu Anwar tidak bertanding lagi Sekaligus terus bersara Pada ketika itu Pemimpin paling berpotensi Untuk menjadi Perdana Menteri yang keselebelas Selepas Anwar tidak lain Ialah Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi Selain ada rekod dua kali Menjadi Perdana Menteri Serta banyak pengalaman Menerajui beberapa kementerian Istimewanya Zahid Hamidi Ialah Beliau seorang pemimpin yang cekal Dan berjaya mengatasi Semua rintangan yang dihadapinya Sejak memegang jawatan Presiden UMNO Bermula 2018 lalu Beliau berjaya mengatasi Semua rintangan dihadapannya Berjaya mengusir semua musuhnya Dalam UMNO Membebaskan dirinya Daripada igawan kes mahkamah Berjaya kembali memegang kuasa Sebagai orang nombor dua Dalam kerajaan Dan kini hampir tidak tergugat lagi Di kedudukan singgah sana Kepresidenan Parti Melayu itu Untuk beberapa tahun akan datang Di samping cekal Tidak pernah berputus asa Malah licik Zahid Hamidi dan UMNO juga dikira Berjasa besar dalam memastikan Anwar Berjaya menjadi Perdana Menteri Setelah berjuang selama 25 tahun lamanya Dengan demikian dirasakan Tidak sukar bagi penyokong PH Menerima Zahid Hamidi Sebagai Perdana Menteri yang ke-11 Bila tiba Masanya nanti Meskipun bagi penyokong PH Sekarang ini Rata-ratanya lebih cenderung Mahukan sama ada Rafizi Ramli Saifuddin Nosheshan Ismail Atau Nurul Izzah Anwar Menjadi Perdana Menteri Selepas Anwar Tiga pemimpin tersebut Dianggap lapis paling berpotensi Yang dirasa dan diharapkan Oleh penyokong masing-masing Akan memimpin negara ini Selepas Anwar Ibrahim Bagi saya Kata Sahuddin Beliau kata Meskipun ketiga-tiga mereka itu Ada bakat kepimpinan yang baik Tetapi Kesemuanya masih dikira mentah Daripada segi pengalaman Untuk mengambil alih Kepimpinan negara Sebagai Perdana Menteri yang ke-11 Mereka hanya sesuai Untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-12 Ke-13 Ke-14 Dan seterusnya Dalam erti kata lain Selepas Perdana Menteri yang ke-11 Dirangkul Zahid Hamidi Terlebih dahulu Firasat dan rasa hati saya Kata Sahuddin Dalam hal ini Mungkin betul Dan juga mungkin salah Bahkan barangkali Ramai yang tidak setuju Tetapi kita boleh sama-sama Simpan tulisan ini Simpan artikel ini Simpan ulasan ini Untuk melihat Sama ada Ia akhirnya menjadi kenyataan Atau sebaliknya Saudara-saudara sekalian Apa pendapat anda Untuk isu kali ini Siapakah yang pada hemat anda Akan menjadi Perdana Menteri Selepas Anwar Ibrahim Sekian dulu Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Itu percuma Malaysia kita punya Kita juga sama-sama Cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton